Halo Assalamualaikum, Anchor Soundcore Liberty ini saya beli pas promo ya di JD dan dulu harganya sejutaan, pas saya beli harganya kira-kira tinggal sepertiganya saja padahal Anchor ini brand yang bisa dibilang cukup premium ya jadi bisa dapet murah itu adalah sebuah anugerah TWS earphone ini sudah bluetooth 5.0 tapi masih menganut sistem master and slave kamu gak akan bisa pake tanpa buds yang sebelah kanan mungkin emang jadul kali ya, makanya di diskon kodex yang disupport, SBC dan AEC, punya waterproof rating IPX5 dan charging case-nya punya baterai jumbo 2600 mAh dan kita langsung bahas karakter suaranya ya karakter bassnya memang lebih ke bumi ya, gak punchy tapi sayang agak tajam dan kasar di volume paling tinggi kalau kamu setel di 70%, suaranya ke drive dengan baik dan bassnya jadi sangat proper dan kerasa banget tuh layeringnya sama empuknya walau memang bukan tipe bass yang bulat nonjok gitu untuk mid, vokalnya terjaga, clarity-nya dengan sangat baik tak bebas gaung, namun tidak sampai ganggu juga sementara high-nya, treble sebatas cukupan saja tidak terlalu ngencering, ada gaung terasa sedikit tapi sekali lagi, gak over juga virtualisasi bagus, arah dan jarak suara terdengar jelas berbeda staging juga proper banget, terasa luas separasi instrumen terdengar dengan sangat baik sementara buat delay, nonton video nyaris sinkron kenapa nyaris? karena kalau disimak baik-baik kayak kurang pas aja gerak bibir sama suaranya ya tapi buat nonton film atau video youtube, gak akan sampai ganggu juga sementara untuk gaming, delay-nya saat main PUBG Mobile ekor langkah terasa banget, minimal 2 langkah mah ada dengan suara tembakan single shot yang juga delay cukup kentara sementara suara gameplay-nya clear terdengar ya ledakan dan tembakan sangat terasa hidup dan arah langkah juga ketahuan banget selain delay sih, ini oke banget buat gaming ya pas ngetesnya aja, saya sampai chicken dinner tuh FYI, semua pengujian saya lakukan dengan menggunakan Samsung Galaxy M32 ini untuk kontrolnya, ini menggunakan tombol fisik ya bukan sentuh, dan kontrolnya tergolong minim hanya bisa tap 1 kali untuk play dan pause tap 2 kali buat voice assistant serta tap and hold buat preview sama next song jadi tidak ada kontrol volume ya sementara fitting-nya, bisa dibilang sangat nyaman melekat isolasi mantapisan, iema fin-nya itu yang kayak telinga kucing jadi pelekat ekstra di telinga ANC memang absent ya, tapi ini gak masalah karena ini sudah kedap banget cuma memang gak ada ambience mode atau awareness mode ya jadi hati-hati pakenya, takut-takut gak kedengeran suara sekitar build quality-nya menurut saya ini mantapisan OG desain keren dan elegan, kelas mewah ini mah dahkan memang aslinya juga harganya mihil ini teh ini teh ini teh ini teh ini teh nilai plus buat saya, pastinya di baterainya yang besar ya memang barsnya ini jumbo, karena baterainya yang ada di dalamnya besar, apalagi case-nya ya charging case-nya ini wah, baterainya 2600 mAh sayang memang masih micro USB dan gak punya port USB type A jadinya gak bisa jadi powerbank kalau karakter suara, sesuaikan sama preferensi masing-masing aja ya saya belinya kemarin kan di 294 ribuan di JD di lapak saya beli, sudah habis stoknya dan naik dulu jadi 325 ribu di marketplace lain ada yang jual paling murah di 465 ribuan ya sekarang ini so, apakah masih worth it? kita tunggu habis kita tes dulu microphone-nya berikut ini ya, ini perekaman audio dengan anchor soundcore liberty apa namanya gitu aja kayaknya namanya kalau ngeliat di gain-nya tidak terlalu tinggi biasa earphone kayak gitu tapi posisi microphone-nya gak ada ke depan ya jadi gak tertutup sama daun telinga silahkan di komen apakah segini suaranya proper buat video call atau mungkin online atau bagus banget buat konten atau jelek ini saya gak ngerekam di studio di bawah, dekat kapur sambil ada suara noise dari yang lagi goreng kedengeran gak sih ini? bagus gak? komen ya sepenilaian saya mic-nya ini tergolong rata-rata ya lebih condong ke arah bagus dengan gain yang tidak terlalu tinggi tapi detail masih lumayan tertangkap dengan baik dengan kualitas suara yang terekam gak sampai high-res tapi lumayan lah karena dulu pernah saya pakai buat video call pakai Google Meet sama orang brand ya dan bisa komunikasi sejam lebih tanpa di komplain artinya buat komunikasi sejamah ini sudah cukup pakai banget dan semoga ada diskonan lagi biar kamu yang tertarik bisa beli ini seperti saya di harga 300 ribuan oke gitu aja videonya kali ini terima kasih sudah menyimat dari Kota Cimahi Agung Bimbit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton